Pemirsa saat pertemuan Indonesia dan Latvia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan kerjasama di bidang pendidikan khususnya riset antar negara. Dan informasinya kami rangkum untuk Anda dalam kilas pendidikan berikut ini. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Latvia by Babres di Jakarta hari Kamis. Kedua Menteri Luar Negeri tersebut membahas kerjasama bilateral di bidang politik, ekonomi, dan budaya, serta pertukaran pandangan mengenai situasi regional dan global. Pertama, di bidang kerjasama antar pemerintah di mana pentingnya penguatan dan pelembagaan kerjasama keduanya. Selanjutnya, di bidang kerjasama ekonomi untuk meningkatkan perdagangan. Keduanya sepakat menyelesaikan permasalahan secara negosiasi Indonesia EUCPA. Selain itu, kerjasama pendidikan, budaya, dan IPTEC, Indonesia mengajukan kerjasama di bidang pendidikan khususnya riset antar negara. Kedua Menteri Luar Negeri tersebut membahas kerjasama di bidang pendidikan khususnya riset antar negara. Lembaga Pendidikan Bahasa Asing memberikan bantuan pelatihan bahasa Inggris kepada guru dan para pelajar di tiga sekolah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemberian bantuan itu merupakan upaya lembaga tersebut mendukung pemerintah dalam peningkatan kemampuan berbahasa Inggris di sektor pendidikan, terutama setelah Jakarta akan menjadi kota global dalam beberapa waktu ke depan. Presiden Direktur English First Kids and Teens Matthew Kinley menjelaskan pelatihan itu merupakan komitmen dari kesepakatan yang telah dicapai oleh pihaknya dengan pemerintah Indonesia. Saya pikir dari bahasa Inggris di sekolah di seluruh Indonesia, saya pikir dari tahun 2027 akan menjadi sebahagian dari kurikulum nasional. Jadi saya pikir yang sangat penting adalah jelasnya ada fokus dari kerajaan untuk memperlukan kemampuan dan mempunyai fokus pada bahasa Inggris di seluruh Indonesia. Dalam rangka sambutan dan perkenalan mahasiswa baru, Institut Setiami menggelar acara SIAP 2024. Melalui acara ini, PLT Rekor Institut Setiami EIS Komalawati ingin membangun wawasan kebangsaan dari mahasiswa ke depannya dan memberi pembekalan untuk mahasiswa baru dalam menyambut era teknologi informasi yang semakin pesat. Terkait dengan pengenalan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa, kemudian terkait dengan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, kemudian adalah sistem pembelajarannya, termasuk kesiapan mahasiswa dalam menyambut era teknologi informasi. Terima kasih telah menonton!